Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Anak-anakku sekalian Syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan nikmat dan karuniannya Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Kita dapat berjumpa kembali Salawat serta salam senantiasa Kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW Anak-anakku Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Pada kesempatan yang penuh berkah ini Izinkanlah kami menyampaikan Tentang mengapa Waktu sholat subuh Penentuan awal sholat subuh Muhammadiyah Mundur sekitar 8 menit Dari jadwal subuh Konvensional secara umum di negara kita Republik Indonesia Sebelumnya Sebelumnya Tidak lupa Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih Kepada guru-guru kami Mudah-mudahan Allah membalas Dengan Dengan limpahan Dengan limpahan Dengan limpahan pahala Yang kali ada penyampaian Yang kurang dimengerti Itu karena Keterbatasan ilmu kami Khususnya penguasaan kami Terhadap ilmu falat Penyampaian ini Kami landasi Sebagai Ketaatan Kami Sebagai warga Muhammadiyah Yang telah Mentanfiskan Keputusannya Dari Munas Majelis Tarji Muhammadiyah Di Inggrisik Bulan November Sampai bulan Desember Tahun 2020 Tentang Kriteria Waktu Sholat Subuh Jadi apa yang kami Sampaikan ini Bukan sepenuhnya Murni Pemikiran kami Namun Kami Meneruskan Melanjutkan Apa-apa Yang telah Menjadi keputusan Ayah Anda Kami Di Muhammadiyah Masyirol Muslimin Anak-anakku Yang dirahmati Allah Perdebatan Tentang Atau Pengetahuan Tentang Waktu sholat Sangatlah penting Kenapa Anak-anakku Dan kaum muslimin Yang berbahagia Karena Waktu sholat Adalah Bagian dari Syarat Sahnya sholat Itu dikerjakan Tentu Kita mengerjakan Sholat Sebagai misal Anak-anakku Kita mengerjakan Sholat Asar Di waktu sholat Tuhur Tentu Sholat Asar Kita Tertolak Tidak Asar Karena Dikerjakan Sebelum Memasuki Waktu sholat Asar Dari Sedikit Narasi Ini Itulah Sedikit Gambaran Bahwa Penting Sekali Bagi kita Untuk Memperhatikan Waktu Sholat Kita Karena Waktu Sholat Adalah Bagian Dari Syarat Sah Sholat Anak-anakku Yang berbahagia Dan kaum muslimin Yang senantiasa dirahmati Allah Tidak ada kesamaan Tentang kriteria awal Penentuan waktu sholat Mulai zaman klasik Hingga sekarang Di berbagai kitab-kitab Yang disusun oleh ulama Tentang kriteria ini Tidak ada kesamaan Tetapi memang Anda bisa diukur Mana Secara rata-rata Mana yang lebih banyak Mana yang Sedikit Yang dipilih oleh Para ulama Saya sampaikan Para jamaah Dan anak-anakku Yang berbahagia Misalkan Di kawasan Asia Tenggara Malaysia Singapura Brunei Darussalam Menggunakan Kriteria standar Adalah Min 18 Di bawah Ufuk Timur Apa Min 18 Ini Posisi Matahari Di bawah Ufuk Misalkan Garis Seperti ini Matahari Ada di bawah Ufuk Setinggi Min 18 Derajat Sebagai kriteria Waktu Sudah masuk Sholat Subuh Sedangkan Di negara Kita Menggunakan Standar Min 18 Berdasarkan Riset Para ahli Guru-guru kami Ayahanda kami Khusususnya Di Muhammadiyah Menetapkan Bahwa Min 20 Derajat yang selama ini Menjadi pegangan Untuk menentukan Awal waktu Sholat Subuh Dirasa Masih Kurang tepat Karena Dirasa Masih Kepagian Dari Kriteria Sholat Subuh Seperti yang Dicontok Seperti yang Di Isyaratkan oleh Allah Dalam Al-Quran Dan seperti Yang dijelaskan oleh Rasulullah Melalui Hadisnya Masih Al-Muslimin Jamaah Anak-anakku Yang dirahmati Allah Oleh karena Itulah Muhammadiyah Memutuskan Dari sidang Dan Musyawarah Para alim Ulama Dari seluruh Indonesia Khususnya Di dalam Internal Muhammadiyah Memutuskan Di akhir Tahun 2020 Bahwa Muhammadiyah Memutuskan Untuk Merubah Kriteria Awal Sholat Subuh Yang pertama Kami jelaskan Para jamaah Menting Kami jelaskan Waktu sholat Itu Sudah Allah Tentukan Secara Taukifi Taukif Berdasarkan Petunjuk Namun Jadual Sholat Itu Bersifat Ijtihadi Yang artinya Itu Ada campur Tangan manusia Untuk menentukan Dengan Perkembangan Teknologi Dan ilmu Pengetahuan Hari ini Kita tidak perlu lagi Menentukan Waktu sholat Itu dengan Melihat Tanda-tanda Alam Melalui Matahari Bulan Pergerakan Astronomi Melalui Kasat mata Tapi kita bisa Menjangkau Melalui Alat-alat Dengan Teknologi Yang Canggih Yang Dengan Jaminan Lebih Akurat Untuk Mengukur Dan membaca Pergerakan Matahari Bulan Secara Astronomi Inilah Yang disebut Dengan Ijtihadi Jadi Menentukan Jadwal sholat Itu Lebih kepada Ijtihadi Ada campur Tangan manusia Ada campur Tangan ilmu Pengetahuan Untuk menentukan Agar Semakin Mendekati Kebenaran Anak-anakku Yang berbahagia Kau muslimin Yang diramati Allah Waktu sholat Sebagaimana Allah Terangkan Dalam surat An-Nisa Ayat 103 Kami potong Misalkan Inna sholat Kanat Alal Mu'minin Kitaban Mawkutan Sesungguhnya Kata Allah Sholat itu Adalah Wajib Fardhu Yang telah Ditentukan Waktu Atas orang-orang Yang beriman Dari sini Para jamaah Dasarnya Waktu sholat Itu Sudah Allah Tentukan Tapi Jadwal sholat Itu Urusan Ijtihadi Kemudian Khusus Dalam sholat Subuh Para jamaah Terangkan Banyak sekali Ayat Tapi kami Kutip Pada kesempatan Yang singkat Ini Dalam surat Al-Baqarah Ayat 187 Dari surat Itulah Itulah Allah Menggambarkan Fajar 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 Terangnya Antara Benang Putih Dan Benang Merah Maksudnya Sudah Masuk Antara Menjelang Pagi Tapi Masih Gelap Karena Masih Ada Malam Ini Yang Membedakan Dengan Ketika Terbitnya Matahari Yang Sudah Terang Di Alam Itu Sedikit Dalil Tentang Sholat Khususnya saya kutip disitu Ada di hadis-hadis yang Maaf di surat-surat yang lain Yang Allah berbicara tentang Surat subuh dan waktu fajar Banyak sekali di surat Al-Isra Ayat 78 Surat At-Takwir ayat 18 Banyak sekali Yang bisa dicari para jamaah Dan di antara ayat-ayat itu Para jamaah Tidak ada pertentangan Anak-anakku yang berbahagia Kau muslimin yang dirahmati Allah Para ulama Telah sepakat Bahwa awal waktu subuh itu Adalah ditandai dengan istilahnya Dalam fakih adalah fajar sodik Namun Para ulama disini terjadi perbedaan pendapat Kapan Awal mula Fajar sodik itu Muncul Berdasarkan hadis para jamaah Dan anak-anakku yang berbahagia Dari Ibn Abbas Hadisnya Ibn Abbas Dari hadisnya Rasulullah tadi Rasulullah menjelaskan Sesungguhnya Ada dua fajar para jamaah Yaitu fajar itu ada dua Fajron Fajar yang pertama Yaitu fajar yang diperbolehkan makan Dan tidak diperbolehkan sholat Dan fajar yang kedua Fajar yang dilarang makan Namun diperbolehkan sholat Di hadis yang lain Para jamaah dan anak-anakku Yang dirahmati Allah Rasulullah bersabda Ini dari hadisnya Jabir bin Abdillah Al-Fajru Fajrani Fa'amma al-Fajru Al-Ladhi Yakunu Kadana Bissarhan Fa'la tahillu Assalat Fihi Wa la Yahrumu At-Tu'am Wa'amma al-Ladhi Yadhabu Mustathilan Fi'l-Ufuk Fa'innahu Yuhillu Assalat Wa Yuharrimu At-Tu'am Rahul Hakim Dalam hadis tersebut Para jamaah Rasulullah bersabda Fajar itu Ada dua Pertama Adalah fajar Yang keberadaannya Keberadaannya Disimbolkan oleh Rasulullah Seperti ekor serigala Maka yang demikian itu Tidak boleh melakukan sholat subuh Namun Diperbolehkan makan Maksudnya disini adalah Kita makan sahur Yang kedua Kata Rasulullah Ada pun fajar Yang datang Menyebar di ufuk Yang datang Menyebar di ufuk Itu Keberadaannya Diperbolehkan Sholat Sholat subuh Maksudnya Dan tidak boleh Makan Maka disini Berdasarkan Hadis ini Para jamaah Para ulama Itu Membagi dua Fajar itu Yang pertama Diistilahkan dengan Fajar kadhib Atau Fajar palsu Dan Fajar sodik Atau Fajar yang sesungguhnya Yang asli Yang dilarang Untuk melakukan sholat Maksudnya adalah Sholat subuh Karena belum masuk waktunya Adalah Fajar kadhib Yang Rasulullah Ibaratkan Kalau dilihat itu Cahayanya Di ufuk Timur Ketika malam hari Menjelang pagi Itu Bentuknya Seperti Ekor serigala Sedangkan Fajar sodik Kalau kita lihat Pancaran cahayanya Di ufuk Itu menyebar Ulama mengatakan Cahaya yang pertama Itu cahaya palsu Nah Maksudnya Namanya Kadhib Penjelasan Dari ilmu Astronomi Para jamaah Atau Sains Bahwa Fajar kadhib Bukan Fajar Karena Memang Tidak nampak Cahaya terang Dan langit Malam masih gelap Cahaya Seperti ini Disebut Cahaya Zodiak Cahaya Cahaya Zodiak Disebabkan oleh Hamburan Cahaya Matahari Oleh Debu Debu Antarplanet Yang Tersebar Di bidang Ekliptika Yang Tampak Di langit Melintasi Rangkaian Zodiak Oleh Karena Itu Fajar Kadhib Jika Dapat Dilihat Tampak Menjulur Ke Atas Seperti Ekor Serigala Yang Arahnya Sesuai Dengan Arah Ekliptika Dari Timur Ke Barat Membentuk Vertikal Fajar Fajar Kadib Ini Para jamaah Anak-anakku Sekalian Muncul Beberapa Saat Sebelum Fajar Sodik Ketika Malam Masih Gelap Itu Penjelasan Ilmunya Secara Astronomi Kemudian Apa Fajar Sodik Itu Fajar Sodik Adalah Berhamburan Cahaya Matahari Oleh Partikel Partikel Udara Yang Melingkupi Bumi Yang Nampak Terang Seperti Benang Putih Dari Benang Merah Nah Ini Seperti Yang Allah Isyaratkan Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 187 Fenomena Ini Benang Hitam Yaitu Peralian Dari Gelap Malam Menuju Munculnya Cahaya Putih Atau Pagi Hari Atau Dalam Bahasa Al-Quran Fenomena Itu Dibaratkan Dengan Ungkapan Terang Bagimu Kata Allah Tadi Terang Bagimu Benang Putih Dari Benang Hitam Yaitu Peralian Dari Gelap Malam Menuju Munculnya Cahaya Putih Sedangkan Dalam Bahasa Fisika Hitam Itu Maknanya Tidak Ada Cahaya Yang Dipancarkan Dan Bukti Bermakna Ada Cahaya Yang Dipancarkan Karena Sumber Cahaya Itu Dari Matahari Dan Penghamburnya Adalah Udara Maka Cahaya Fajar Melintang Di sepanjang Ufuk Ketika di Sebelah Timur Kita Lihat Atau Horizon Atau Kaki Langit Itu Itu Pertanda Akhir Malam Menjelang Matahari Terbit Semakin Matahari Mendekati Ufuk Semakin Terang Fajar Sodik Jadi Dalam Ilmu Astronomi Batasan Fajar Sodik Yang Digunakan Adalah Jarak Matahari Di Bawah Ufuk Jadi Misalkan Ini Ustadz Fajrul Tarik Garis lurus Misalkan Misalkan Laptopnya Ustadz Gaser Begini Ini Garis lurus Begini Maka Fajar Sodik Itu Matahari Belum Masuk Belum Masuk Melewati Garis Masih Ada Di Bawah Garis Di Garis Apa Garis Ufuk Atau Horizon Nah Ini Inilah Yang disebut Dengan Fajar Sodik Inilah Yang terjadi Perdebatan Perbedaan Tentang Kriteria Berapa Derajat Posisi Matahari Di Ufuk Sehingga Itu Sudah Disebut Sebagai Fajar Sodik Sehingga Itu Menjadi Penanda Kapan Menjadi Penanda Awal Masuk Waktu Sholat Subuh Anak-anakku Dan Kaum Muslimin Yang dirahmati Allah Berdasarkan Riset Berdasarkan Riset Falakia Tim Hisat Majelis Tarji Dan Tajedit Yang kebetulan Menunjuk Tiga kampus Untuk melakukan riset Sekitar Tiga tahun Mengumpulkan data Pergerakan Matahari Dalam Tiga tahun Atau Dua tahun Itu Maka Di berbagai Lokasi Yang telah Ditentukan Labuan Bajo Di Yogyakarta Di Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang Yang timnya Dari Uhamka Dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Maka Diperoleh Kriteria Diputuskan oleh Muhammadiyah Yaitu Subuh itu Sudah masuk Ketika Posisi Matahari Di bawah Ufuk Min 18 Derajat Sesuai Dengan Rekomendasi Dari Musawar Nasional Tarji Ke 27 Pada Tanggal 16 Sampai 19 Robiul Akhir Tahun 1431 Hijriah Atau Bertepatan Dengan 1 Sampai 4 April Tahun 2010 Masehi Tentang Persoalan Awal Waktu Subuh Majelis Tarji Dan Tajedit Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengamanat Tekan Memberikan Amanat Kepada Tiga Lembaga Untuk Melakukan Kajian Dan Observasi Fajar Yaitu Observatorium Ilmu Falak Yang berada Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pusat Studi Astronomi Pastron Yang berada Di Universitas Ahmad Dahlan Zogyakarta Dan Juga Islamic Science Research Network ISRN Yang berada Di Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka Atau Hamka Di Jakarta Untuk Melakukan Penelitian Menggunakan Metodologi Dan Serangkaian Instrumen Modern Dari Hasil Riset Selama Bertahun Tahun Dan Juga Pertimbangan Kajian Yang dilakukan oleh Pakar Ahli Dalam hal ini Oleh Ahli dari Institut Teknologi Bandung Yaitu Doktor Dhani Herdi Wijaya MSG Dan Doktor Mahasena Putra Dari Hasil Kajian Tersebut Keduanya Dapat Dipahami Bahwa Ketinggian Matahari Awal Subuh Di Indonesia Ya Adalah Rata-rata Mayoritas Pada Angka Min 18 Derajat Itu Artinya Para Jamaah Ada Perbedaan Waktu Dengan Ketetapan Dari Kementerian Agama Yang Min 20 Konsekuensinya Berarti Juga Ada Perbedaan Waktu Terkait Dengan Kapan Awal Subuh Waktu Sholat Subuh Itu Masuk Juga Mengacu Kepada Perbandingan Di Negara-negara Yang Seperti Yang Nanti Sampaikan Tadi Asia Tenggara Yang Malaysia Singapur Dan Brunei Darussalam Yang Rata-rata Di Angka Min 18 Ini Juga Mengacu Pada Negara-negara Islam Atau Negara Yang Ada Penduduk Islam Juga Ada Naungan Ulamaknya Misalkan Di Perancis Inggris Nigeria Turki Yang Juga Mengacu Mesir Di Angka Min 18 Derajat Sebagai Acuan Untuk Awal Kriteria Waktu Subuh Dan Juga Berdasarkan Kitab-kitab Ulama Klasik Mulai Abad 4 Hijriah Sampai Abad 10 Hijriah Ditemukan Bahwa Ketentuan Waktu Awal Subuh Itu Di Angka Min 18 Dengan Mengkomparasikan Temuan Lapangan Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Ditunjang Dengan Peralatan Modern Berteknologi Tinggi Untuk Memastikan Tingkat Keakuratan Yang Semakin Kuat Dan Juga Melandaskan Pada Dalil-dalil Al-Quran Dan As-Sunnah Menghubungkan Antara Keduanya Sehingga Tidak Ada Pertentangan Di antara Keduanya Maka Di Majelis Tarji Dan Tejedit Pimpinan Pusat Muhammadiyah Memutuskan Bahwa Waktu Subuh Yang tepat Digunakan Untuk Wilayah Indonesia Adalah Min 18 Derajat Matahari Di bawah Ufuk Atau Di bawah Horizon Timur Sehingga Para Jamaat Dan Anak-anakku Maka Ada Perbedaan Waktu Itu Perbedaan Dalam 1 Derajat Itu Sekitar 4 Menit Berarti Kalau ada Selisih Dengan Min 20 Ada Selisih Waktu Ke 18 Min 18 Derajat Ada Selisih Waktu Sebanyak 8 Menit Berarti Seandainya Waktu Sholat Subuh Di Jadwal Konvensional Jadwal Umum Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Agama Menunjukkan Seandainya Waktu Subuh Itu Pukul 4 Maka Keputusan Muhammadiyah Berdasarkan Menelaah Dalil Dalil Sara'id Quran Dan Hadis Dan juga Melihat Alam Tanda-tanda Alam Melalui Observasi Pendekatan Ilmu Pengetahuan Ditunjang Teknologi Yang Tinggi Bahwa Waktu Subuh Itu Kalau Tadinya Di Kementerian Agama 4 Maka Kita Menambah Menjadi 8 Menit Menjadi 4 8 Menit Seandainya Waktu Subuh Itu Jam 4.30 Berarti Kita Waktu Subuh Muhammadiyah Adalah 4.38 Nanti Inilah Yang dapat Saya sampaikan Dengan Keterbatasan Media Ini Kalau Ditampilkan Berdasarkan Slide Misalkan Ada Gambar Gambar Hasil Observasi Di Berbagai Tempat Termasuk Yang Terdekat Adalah Observasi Dari Wilayah Kita Di Gunung Bromo Hasil Hasil Observasi Dari Tim Falakiyah Muhammadiyah Ini Bisa Tampak Terlihat Ketika Min 20 Itu Masih Terlihat Fajar Kadhib Seperti Tidak Jelas Masih Gelap Masih Terlihat Seperti Ekor Yang disampaikan Oleh Rasulullah Seperti Ekor Serigala Cahayanya Masih Vertikal Tetapi Ketika Sudah Di Angka Min 18 Terlihat Fajar Semburat Seperti Yang Di Isyaratkan Oleh Hadis Nabi Sehingga Apa Yang Disampaikan Dalam Suat Anissa Telah Tampak Jelas Bagimu Perbedaan Antara Benang Putih Dan Benang Merah Terlihat Ketika Sudah Di Angka Min 18 Sebagai Awal Masuk Fajar Sotik Tadi Maka Dari Itulah Muhammad Dia Memutuskan Dengan Pendekatan Burhan Dengan Pendekatan Bayan Burhan Itu Ilmu Pengetahuan Dan Bayani Adalah Dalil Dalil Mendasarkan Pada Dalil Dalil Quran Dan Hatis Memutuskan Waktu Salat Subuh Ditambah 8 Menit Dari Waktu Konvensional Ini Harapannya Penjelasan Ini Kami Sampaikan Singkat Mudah-mudahan Tidak Ada Lagi Simpang Siur Kenapa Jadwal Yang Dikeluarkan Oleh Sekolah Kami SD Muhammad 18 Itu Berbeda Dengan Jadwal Yang Ada Di Kementerian Agama Karena Kami Adalah Amal Usaha Muhammad Bernaung Di Bawah Organisasi Muhammad Tentu Kami Punya Kewajiban Untuk Mentaati Keputusan Dari Pimpinan Pusat Muhammad Video Ini Kami Ikhtiarkan Dan Kami Niatkan Dalam Rangka Memberikan Penjelasan Walaupun Memang Kami Akui Tidak Sekomplit Dan Komprehensif Yang Dilakukan Guru Kami Dan Ayah Kami Karena Keterbatasan Ilmu Kami Tapi Mudah Mudah Sedikit Ini Bermanfaat Mengenai Waktu Subuh Dan Kepada Kepada Yang Yakin Dalam Hal Ibadah Kita Diperintahkan Kepada Rasulullah Agar Berpegang Kepada Keyakinan Meninggalkan Keraguan Tentu Keyakinan Itu Harus Didasarkan Pada Dalil Dalil Yang ada Di Quran Dan Hadis Dan Juga Ilmu Pengetahuan Yang dapat Di Pertanggungjawab Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kebenaran Semata Matanya Semata Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Hamba Yang Baif Tentu Banyak Kekurangan Dan Kesalahan Akhiru Kalam Bilai Fisa Bilil Hak Fastabikul Khairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh